Intro Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih di channel saya yang cepat memilih dan WUH 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 motor di blopong bangga kalian bangga di blopong dan matanya di seantero wuih jagat maya oke masih di kulinernya kota ke-56 dalam isi mendokumentasikan kulinernya gendaris Nusantara kota belitar pagi ini mas Dio mau mengulas tentang kuliner yang berkuah-kuah pasti sudah tidak asing lagi untuk warga utaflitar dengan Soto ini yaitu Soto Boireng waduh di sebelah belakang waduh Soto Boireng ini sudah legend sekali dan mengapa kami akan mengulas disini? karena kami penasaran apa yang membedakan Soto Boireng ini dengan Soto-Soto di kota lain langsung saja kita nyebrang dan pesen ke Soto Boireng yang lama itu ada tulisannya ya yang lama karena di situ ada 2 Soto yuk coba selanjutnya mbak waduh kita kenalan dulu nih sama si mbaknya dengan mbak Sinten mbak mbak kayatin mbak kayatin mbak waduh ini sangat terkenal sekali mbak bisa tidak kita direkomendasikan untuk ke sini mendokumentasikan kuliner yang dibuat sama si mbak ini mbak jualannya itu spesial ada apa? apa ini? tidak ada apa ini seperti biasa Soto Soto ya oke Soto apa mbak? Soto Boireng Soto Boireng nah kenapa dinamakan Soto Boireng mbak? jembatannya Ireng jembatannya ini kita mau disciplin? tidak ini jembatannya jembatannya kita ini membalasnya apa yang saya pilih misWhen ya?! iya tokolan? iya, tokolan tokolan, oke ini satu kursi soto itu bisa pesan pedas apa mbak? itu itu ya? iya pakai kecap sama sambal iya sambalnya ini sambal cabai matang atau cabai mentah, mbak? matang oh matang, mbak oh, matang kalau gue juga oke mbak, terus disini itu wah, ini sangat istimewa sekali dari zaman dulunya sambungnya nanti? sambung, itu kalau mau nanti ibu-ibu-ibu oh, sama-sama nih, sambung, generasi 1 kali oh, kedua berarti ini tahun pintu, mbak? nggak ngerti oh, oke sebelum merdeka mungkin, mbak? merdeka kali, ibu-ibu oh, pas merdeka mungkin ibu-ibu-ibu 1940-an, iya kirang lebih waduh, simpah, ini udah generasi yang kedua lho satu kursi, mbak, harganipun kita sedoso kalau mau nanti, tiang-tiang itu sampai nambah-nambah, mbak? ibu-ibu 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 kalau untuk kuahnya, mbak, ini ada santan atau nggak? santan waduh, aku sukaannya sama dia itu dengan jeruan aduh, senang banget jeruannya itu ada babat babat khusus daging, lampu anggu apa? gajik gajik waduh, tetelan mantap tuh oke itu sapi, ya? sapi oke nah, ini bika sapi yang jam ditutup, mbak? jam 7 jam 7 pagi itu nanti jam 2 setengah belum setengah tiga, ya? jam 2, kalau cara sekarang tuh last order dalam satu bulan, waduh libur, mbak? waduh nanti waduh nanti los los, dong oke oke wah, seperti ini seporsi soto boireng ya, sangat mugruk sekali jadi ini mangkoknya itu cukup ke bawah mirip-mirip sama mangkok soto semarangan gitu loh tapi ini di Jawa Timur terus di atasnya ada serpihan-serpihan loh waduh, topeng kucai mantep ya wah, ada gajik ada iso, ada babat terus yang ini... hati hati apa? paru ya? lupa nggak lupa sih, bingung hati kayaknya wih sudah babatnya juga komplit lor wih dapet dagingnya juga wah jadi penyajiannya itu by request aja kalau kalian pengen pedes langsung bisa dibuatin pedes disana atau kalau yang enggak itu bisa juga nggak pakai sambel tapi udah pakai kecap yang mentel hahaha langsung tak selutup dulu buahnya miskin teh hmm karena sudah dicampur kecap maka rasanya adalah manis manis ditambah dengan sambelnya manis pedas nih wah langsung saya gede saya mati ya pesawat hmm 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 uh wah gede hmm hmm nggak吗 sama satu ayat yang mau sama satu masak yang manis ini cocok banget tapi ketika kalian mungkin kalau Jawa Timur itu biasanya kena sinverdus kalian bisa mengurangi mbah ampun kecapnya seketika mau nah seperti itu ya tapi ini kan aku pesennya secara kerajaan mbah seperti biasa ketika di serve atau disajikan ke pelanggan wih sama kerupuk maka aku suka oke, aku tambah pedas aku suka oke, aku tambah pedas oke, mbak enikmat ya pakai kerupuk krem-remes wah ini kalau disini ada gorengan wah satu-satu yang ditambah mantap untung kalau ada kerupuk kalau menurut pertanyaan-jawab tadi ya jadi kalau disini tuh emang mayoritasnya pakai jeruan buat kalian yang suka jeruan pasti disini kayak wow it's syurga bro masalahnya pasti pakai kayu terus pakai apa itu dari tanah liat gitu ya kan kutungku oke aroma-aroma semukinya terus ini bener-bener sensasi makan kuah yang bercampur dengan jeruan kalian bisa membayangkan kalau yang sering makan jeruan ya aroma-aroma guritnya terus bercampur dengan jeruannya itu kuapnya mas Dio suka sekali ini kalau untuk porsi sarapan itu cukup kalau untuk makan siang tadi aku melihat beberapa kali mas-mas bambah itu emang bisa dua porsi lor dua porsi udah kayak sepiring gini wih contoh buireng sebelum itu jatuh kotos-kotos luar biasa ini ini gelasnya juga masih tradisional ya ala-ala warungan kalau yang ini teh nas itu ya teh panas pahit ketel wangi lah wah makyar makyar ya suasana siang hari di kota Blitar waduh terimakasih banyak yang sudah nonton video kali ini jangan lupa kalian bisa nonton satu persatu episode Blitar ini emang kita udah melunasi kalian bisa ngecek satu persatu di channel youtube di Odoran buat kalian nih yang punya rekomendasi kuliner yang unik legenda tradisional wena yang jelas melindungi di kota kalian langsung saja ketik di kolom komen ya kota yang belum pernah kita kunjungi kota yang kita kunjungi ini udah 56 kota termasuk Blitar buat kalian yang belum tersentuh oleh tim di Odoran kotanya langsung saja ya ketik di kolom komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya wuhuu terima kasih